Halo, shalom, shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Sekali lagi, senang berjumpa saudara Saya percaya dan saya berharap Senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan Amin Malah kita berdoa Sebelum kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan pada malam ini Syukur buat cintamu ya Tuhan Semoga kami bersyukur buat kemenanganmu Sebab hari ini ada itu karena kemurahanmu Sebentar kami akan belajar akan firmanmu Biarlah roh pengertian, roh hikmat turun atas setiap yang mengikuti live pada malam ini Dan diberikan setiap kami hati yang baru, kekuatan yang baru bersama dengan Tuhan Di dalam nama Yesus Amin Haleluya, shalom saudara Siapakah kita? Gambar diri yang benar itu sangat baik Jadi tangan kita malam hari ini adalah Mari kita belajar gambar diri yang benar Ada amin saudara Dalam Masmur 139 ayat 14 berkata Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dasyat dan ajaib Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi Dan aku direkam di bahagian-bahagian bumi yang paling bawah Matamu melihat selagi aku bakal anak Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibuat sebelum satu pun daripadanya Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah Betapa besar jumlahnya Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir Apabila aku berhenti masih saja aku bersama-sama dengan engkau Wow Saudara ayat 300 pasal Masmur 139 ayat 14 Disini jelas berkata Bahwa kejadianku dasyat dan ajaib Maka saya juga mau berkata Kejadian hidupmu juga dasyat dan ajaib Ada amin Tetapi Masmur juga berkata Jiwaku benar-benar menyadarinya Malam hari ini saya mau bertanya Apakah setiap saudara engkau sudah menyadari Betapa berharganya hidupmu Apakah engkau sudah menyadari Pernyataan ini hendak menunjukkan Betapa berharganya setiap pribadi itu di hadapan Tuhan Ada amin saudara Keberhargaan itu menunjukkan Tuhan sendirilah yang membentuk setiap manusia Menjadi satu pribadi yang spesial di hadapan Tuhan Semalam hari ini saya mendorong setiap saudara Bangun semangatmu Bangun imanmu Nah Tuhan menciptakan kita Dari dua bahagian Atau kita itu dari sisi dimana Yaitu dikatakan fisik Yaitu dimana bahagian kita bisa lihat Organ tubuh kita Anda boleh lihat saya Saya boleh lihat saudara Tetapi ada juga bagian dikatakan non fisik Yaitu inner Sesuatu dalaman kita Karakter Watak Kepribadian kita Dan bakat-bakat kita Dalam mutiara malam hari ini Saya mau berkata Dan mendorong setiap saudara Baik anda yang masih muda mudi Atau anda yang sudah berkeluarga Saya mau berkata Miliki gambar diri yang benar Ada amin saudara Kenapa gambar diri kita itu sangat penting Sebab orang yang tidak memiliki gambar diri yang benar Maka dia tidak akan bisa berjalan Dalam rancangan Tuhan dan kebenarannya Seringkali ketika anda dan saya Kita masih punya gambar diri yang rusak Gambar diri kita salah Kita tidak bisa menangkap rancangan Tuhan di dalam hidup kita Kejadian pasal 1 ayat 26-27 Berkata Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Supaya mereka berkuasa Atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas ternak Dan atas seluruh bumi Dan atas segala binatang melata Yang merayap di bumi Maka Allah Menciptakan manusia itu Menurut gambarnya Menurut gambar Allah Diciptakanlah dia Laki-laki dan perempuan Diciptakannya mereka Wow Saudara perhatikan Ayat itu menunjukkan Bahwa anda dan saya Adalah ciptaan termulia Yang percaya katakan amin Yes Hanya manusia saja Yang Allah ciptakan Berdasarkan rupa Dan gambar Allah sendiri Jadi betapa spesial Engkau dan saya Haleluya Dari semula Manusia memiliki Gambar diri itu sempurna Tetapi Iblis merusakkan Membuat manusia Tidak bisa Memiliki keserupaan Dengan Allah Dan seringkali Yang iblis pakai Salah satunya Dia menghancurkan Bahagian pemikiran Dan pemahaman Sehingga perasaan Kita pun Berubah Saudara orang-orang Yang seringkali Memiliki krisis Dalam gambar dirinya Dia akan Sangat susah Membangun Atau membawa Hubungannya Dengan Tuhan Dan sesama Karena sekali lagi Gambar diri yang salah Gambar diri yang salah ini Adalah gambar diri Yang bahkan Bisa membuat Engkau dan saya Keluar dari Rancangan Tuhan Ingat saudara Saya mau berkata Malam ini Kalau perlu Tulis dalam catatan Anda Penilaian orang Kepada Anda Penilaian orang Kepada kita Memang penting Tetapi Saya mau berkata Lebih penting Dan sangat Sangat Lebih penting Adalah penilaian Tuhan Terhadap hidupmu Katakan amin Amin Haleluya Yes Mungkin orang berkata Oh kamu tidak Bagus Kamu tidak Cantik Kamu tidak Pandai Kamu bla 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 Tapi saya mau berkata Malam ini Engkau jangan terlalu Banyak dengar Penilaian orang Jangan terlalu Banyak dengar Komen orang Menilai dirimu Tetapi Engkau harus Belajar Mencek Melihat Penilaian Dari pandangan Tuhan Amin Saudara Yesaya 43 Ayat 4 Ini ajaib Saya rindu Saudara pegang Dalam hidupmu Khususnya Anda Muda mudi Yang sering Kali mungkin Gambar diri Saudara Sering Kali salah Yesaya 43 Ayat 4 Berkata Oleh karena Engkau berharga Di mataku Dan Mulia Dan aku ini Mengasih engkau Maka aku Memberikan manusia Sebagai gantimu Dan bangsa-bangsa Sebagai ganti Nyawamu Saudara Dalam Penilaian Tuhan Dalam pandangan Tuhan Engkau dan saya Sangat berharga Ada Amin Yes Bahkan Tuhan Berkata Aku mengasih Engkau Bahkan memberikan Manusia Ganti Dirimu Saudara Anda Kurang apa Tuhan Menilai Anda Sangat-sangat Berharga Matthew 10 Ayat 31 Berkata Sebab itu Jangan takut Karena Kamu Lebih berharga Daripada Banyak Barang Burung pipit Haleluya Bahkan Dalam Berjanjian Baru Berkata Burung pipit Itu Harga Seberapa Tetapi Engkau Dan saya Jauh Lebih Berharga Kalau Tuhan Bisa Memelihara Burung Di udara Apalagi Engkau Dan saya Haleluya Amin Yes Oleh karena itu Saya mau berkata Malam hari ini Anda yang ikut Live Apapun Backgroundmu Baik Engkau orang Miski Baik Engkau Kaya Baik Engkau Berpendidikan Baik Engkau Tidak Berpendidikan Dan bahkan Saya mau berkata Baik itu Engkau Lahir Disengaja Atau Tidak Disengaja Mungkin Maaf Kata Orang Tuamu Itu Di Apa Namanya Di Luar Nikah Sudah Menjadikan Engkau Lahir Apapun Background Family Bahkan Family Itu Ada Perceraian Atau Hancur Saya Mau Berkata Malam Hari ini Dengar Kamu Berharga Kamu Istimewa Ada Amin Kalau Tuhan Yang Berkata Maka Tidak Akan Ada Kuasa Yang Bisa Menghalanginya Engkau Berharga Dan Saya Mau Berkata Saat Kau Dengan Live Malam Ini Coba Perkatakan Pakai Mulut Kalau Perlu Teriak Katakan Aku Berharga Haleluya Sering Seringkali Iblis Memakai Beberapa Strategi Saya Mau Berkata Dan Kita Belajar Apa Yang Iblis Sering Pakai Atau Strategi Apa Karena Iblis Paling Suka Mengacaukan Pikiran Kita Dan Perasaan Kita Kalau Anda Punya Pikiran Tidak Berubah Makanya Saya Mau Berkata Paulus Dalam Romanya Pasal 12 Berkata Jadi Jangan Serupa Dengan Dunia Buatlah Pembaharuan Budi Apa Itu Budi Pikiran Amin Saudara Pikiran Kita Ini Harus Berubah Karena Iblis Seringkali Menghancurkan Bagian Pikiran Dan Perasaan Kita Maka Kita Akan Lihat Cara Apa Yang Iblis Sering Gunakan Merusak Gambar Diri Seseorang Yang Pertama Iblis Paling Suka Menaburkan Yang Namanya Rasa Tidak Berharga Haleluya Jika Ada Di Antara Saudara Yang Mengikuti Atau Join Live Pada Malam Ini Engkau Sering Berkata Aku Tidak Berharga Oh Tuhan Siapakah Aku Ini Saya Mau Berkata Jangan Lupa Itu Strategi Iblis Rasa Tidak Berharga Atau Merasa Hidup Ini Tidak Berharga Itu Sering Terjadi Dalam Hidup Ini Ya Salah Satu Contoh Saya Mau Berkata Mungkin Dalam Hubungan Suami Istri Sang Suami Sang Mudah Berkata Kepada Istrinya Ya Kan Bahkan Mengatai Ketika Istrinya Berbuat Salah Dengan Sebuah Perkataan Yang Sangat Tajam Itu Pun Bisa Membuat Hati Sang Istri Berkata Aku Tidak Berharga Ya Kan Apalagi Kalau Sang Istri Perasaannya Begitu Terbawa Sehingga Keluarlah Lagu Pulangkan Saja Aku Pada Ibuku Aduh Habis Langkah Darah Ya Saya Mau Berkata Hati Hati Karena Sering Kali Kita Tidak Menyadari Bahkan Kita Anak Tuhan Ya Bagaimana Gambar Dirimu Kalian Saya Juga Kasih Contoh Contoh Saya Mau Berkata Anda Yang Kutlah Malam Ini Anda Yang Sudah Berkeluarga Anda Yang Sudah Ada Anak Bagaimana Cara Engkau Menegur Anak 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 Saya Mau Berkata Hati Hati Jangan Sampai Mengerusak Kepribadiannya Kadang Kita Berkata Mungkin Karena Studiannya Atau Pembelajaran Anak Kita Yang Kurang Kita Berkata Bodoh Ya Atau Dengan Perkataan Yang Lebih Tajam Saya Mau Berkata Saudara Tanpa Kita Sadari Maka Anak Kita Yang Sering Kita Perkatakan Itu Maka Itu Yang Jadi Nah Sekarang Pertanyaannya Mau Saudara Dan Saya Berubah Ada Amin Seringkali Tanpa Kita Sadari Orang Yang Mengasihi Kita Bahkan Orang Yang Terdekat Dengan Kita Justru Seringkali Bisa Membuat Engkau Itu Mudah Kecewa Karena Perkataan Saya Mau Berkata Malam Hari Ini Ya Saya Mau Berkata Sekali Lagi Kita Masih Hidup Di Bumi Ya Dengar Ini Saudara Sesayang Sayang Suami Astro Istri Sesayang Sayang Bapak Atau Ibu Kita Orang Yang Di Sekeliling Kita Yang Mereka Masih Manusia Itu Pasti Akan Bisa Mengecewakan Kita Ya Oleh Karena Itu Saya Mau Berkata Mari Belajar Hidup Bergantung Dengan Roh Kudus Ada Amin Ada Amin Karena Roh Kudus Yang Akan Bisa Menghibur Engkau Roh Kudus Yang Bisa Menguatkan Engkau Roh Kudus Yang Akan Bisa Menuntun Engkau Sehingga Engkau Akan Bisa Lepas Dari Yang Namanya Cobaan Di Bumi Ini Amin Saudara Anda Mau Belajar Dan Selalu Saya Sering Mendorong Bahkan Dalam Diri Saya Pribadi Rasa Berharga Yang Sejati Apapun Keadaannya Itu Hanya Kita Bisa Dapat Hanya Dari Pribadi Yang Bernama Yesus Ada Amin Yes Saudara Cinta Yesus Lebih Lagi Ketika Engkau Mencintai Yesus Di atas Segalanya Saya Mau Berkata Engkau Tidak Pernah Akan Kecewa Engkau Engkau Akan Pernah Rugi Tapi Ingat Kalau Engkau Sudah Mengubah Prioritas Mu Yesus Menjadi Nomor Dua Nomor Tiga Engkau Bahkan Mengutamakan Mungkin Suamimu Istrimu Boyfriend Girlfriend Saya Mau Berkata Cepat Atau Lambat Engkau Akan Mengalami Yang Namanya Sebuah Perasaan Kecewa Oleh Karena Itu Saya Mau Berkata Saudara Yang Terkasih Dimanapun Engkau Berada Mari Belajar Ingat Ini Hanya Yesus Yang Termanis Dalam Hidup Kita Ada Yang Kedua Kalau Yang Pertama Tadi Iblis Paling Suka Menaburkan Apa Rasa Tidak Berharga Yang Kedua Iblis Sering Bekerja Atau Meletakkan Yang Namanya Benih Rasa Tidak Berguna Ya Saudara Perhatikan Hal Ini Sering Kali Terjadi Sejak Masa Kecil Tanpa Disadari Bahkan Orang Tua Sekali Lagi Dia Itu Banyak Berbicara Atau Menegur Kepada Anak Anak Lebih Tajam Atau Menyakitkan Sehingga Tanpa Disadari Perasaan Tidak Berguna Itu Muncul Kepada Anak Anak Kita Makanya 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 Berkata Bapak Ibu Malam Ini Yang Join Life Hati Hati Bagaimana Kita Menegur Ya Bahkan Suami Dengan Istri Bagaimana Anda Ketika Anda Seding Bergaduh Bagaimana Cara Pergaduhan Mu Ingat Saya Selalu Dorong Bahkan Dalam Beberapa Sesi Mutiara Malam Yang Lalu Ketika Anda Sedang Bergaduh Salah Faham Dengan Pasangan Mu Dorongan Saya Adalah Anda Harus Menyentuh Yaitu Kesalahannya Jangan Menyentuh Pribadinya Seringkali Suami Istri Atau Pasangan Yang Belum Matang Mereka Bergaduh Dan Mereka Sentuh Kepribadian Bahkan Seringkali Maaf Kata Saudara Keseringan Saya pun Mendengar Beberapa Keluhan Dari Beberapa Hubungan Pasangan Suami Istri Sang Suami Mungkin Sampai Berkata Mengkata Katai Family Sang Istri Bahkan Mengkata Katai Bapak Ibu Dari Sang Suami Saudara Saya Mau Berkata Mereka Tidak Ada Hubungannya Ya Mari Belajar Mulai Malam Ini Ada Amin Ada Amin Mudah Mudi Juga Belajar Ketika Begitu Marah Engkau Harus Punya Yang Namanya Apa Kebijaksanaan Dalam Marah Engkau Harus Punya Self Control Bahkan Engkau Harus Bisa Menjadi Seorang Yang Terdidik Dalam Emosi Katakan Amin Haleluya Ketika Engkau Marah Engkau Sentulah Kesalahannya Jangan Sentuh Pribadinya Ya Seringkali Iblis Menaburkan Bahagian Apa Tidak Berguna Rasa Tidak Berguna Ya Oleh Karena Itu Saya Mau Mendorong Hati-hati Dengan Mulut Kita Dalam Yokobus Itu Pasal Tiga Berbicara Semua Tentang Halidah Bagaimana Dengan Lidah Mungko Bisa Mengeluarkan Berkat Dan Juga Kutub Oleh Karena Itu Malam Ini Mari Belajar Jaga Lidah Kita Yang Ketiga Seringkali Iblis Juga Menaburkan Yaitu Benih Apa Rasa Tidak Dibiliki Nah Ini Hati-hati Saudara Kita Manusia Makhluk Sosial Kita Diciptakan Menjadi Makhluk Yang Suka Untuk Berhubungan Satu Dengan Yang Lain Jadi Yang Namanya Perasaan Memiliki Dan Dimiliki Bahkan Dikasihi Dan Tidak Dikasihi Itu Akan Sangat Jelas Terjadi Ya Iblis Mau Menghancurkan Kita Tapi Lagi Dan Lagi Saya Mengingatkan Buat Anda Dan Saya Sahabat Terkasih Dalam Mutiara Malam Hanya Bapak Di Sorga Yang Bisa Punya Kasih Yang Kekal Ada Amin Hanya Kasih Bapak Kasih Yang Tidak Bersyarat Ya Dan Sekarang Saya Mau Share Orang Orang Yang Punya Gambar Diri Yang Rusak Orang Orang Yang Punya Gambar Diri Yang Salah Mereka Akan Punya Impact Impact Apa Saja Saya Daftarkan Ada Beberapa Impact Yang Mungkin Ini Tidak Semua Mencakup Dalam Gambar Diri Pribadi Yang Rusak Tapi Ijinkan Saya Share Buat Kita Agar Orang Yang Punya Gambar Diri Yang Salah Mereka Adalah Sering Kali Punya Kepribadian Atau Dirinya Sering Takut Gagal Yang Pertama Orang Yang Punya Gambar Diri Yang Salah Atau Tidak Benar Sering Kali Dia Takut Gagal Ya Dia Buat Segala Sesuatu Belum Mula Sudah Takut Nah Saya Mau Berkata Jangan Jangan Anda Perlu Berubah Kedua Dia Takut Ditolak Ya Khususnya Siapa Di antara Saudara Muda Mudi Anda Anda Yang Rindu Mencintai Seseorang Ternyata Anda Pendang Cintamu 5 Tahun 10 Tahun Bagaimana Anda Bisa Menembak Atau Men share Ekspresikan Cintamu Kalau Tutup Mulut Ya Kenapa Karena Perasaan Ini Sering Bisa Terjadi Dalam Hidup Kita Takut Ditolak Di dalam Alkitab Ada Seorang Yang Bernama Musa Musa Sendiri Ya Yang Hari Ini Kita Kenal Dia Pemimpin Yang Hebat Tetapi Dia Memulai Pelayanannya Dia Memulai Tugasnya Dia Sendiri Punya Pengalaman Menjadi Pribadi Yang Punya Gambar Diri Yang Rusak Saudara Bayangkan Ya Dia Adalah Anak Dari Khusususnya Bangsa Israel Tetapi Hari Hari Itu Hari Itu Saat Dia Lahir Kondisi Ternyata Kondisi Di Sekelilingnya Menyatakan Bahwa Firaum Tidak Mau Diduakan Oleh Karena Itu Bayi Yang Berumur Dua Tahun Kebawah Harus Mati Dan Hari Itu Nyawa Musa Itu Berharga Di Dalam Anugerahnya Jalan Tuhan Ajaib Sampai Tuhan Bisa Bawa Musa Ternyata Tinggal Di Istana Musuhnya Sendiri Coba Bayangkan Dia Dibetul Menjadi Orang Viraun Dengan Pikiran Viraun Tetapi Ketika Dia Sudah Dewasa Dia Baru Menyadari Jati Dirinya Dia Baru Menyadari Identitinya Sehingga Dia Begitu Terkejut Dan Kecewa Kemudian Dia Lari Saudara Karena Dia Membunuh Khusususnya Hamba Di Hamba Mesir Dan Mereka Begitu Marah Begitu Geram Akhirnya Musa Lari Ketika Musa Melarikan Diri Dia Itu Seperti Terasing Seperti Tertolak Coba Bayangkan Jadi Di Masa Dia Sudah Mengasingkan Diri Dia Jauh Dari Kampung Halamanya Tiba Tiba Dia Dengar Panggilan Tuhan Jawaban Musa Apa Saya Mau Baca Keluaran 4 Ayat 10 Lalu Kata Musa Kepada Tuhan Ah Tuhan Aku Ini Tidak Pandai Bicara Dahulu Pun Tidak Dan Sejak Engkau Berfirman Kepada Hambamu Pun Tidak Sebab Aku Berat Mulut Dan Berat Lidah Sudah Sudah Bayangkan Musa Yang Dididik Puluhan Tahun Di Istana Firaun Dengan Pendidikan Yang Terbaik Dengan Pengetahuan Yang Terbaik Tapi Saat Terima Panggilan Tuhan Dia Begitu Mudah Sangat Takut Ditolak Dia Berkata Siapakah Aku Sampai Dia Sini Berkata Aku Berat Lidah Malam Hari Ini Saya Mau Bertanya Untuk Anda Yang Join Live Siapa Di Antara Engkau Yang Sering Kali Engkau Punya Perasaan Mudah Ditolak Anda Belum Melakukan Perkara Atau Belum Menyelesaikan Tugas Tapi Rasa Takut Ditolak Itu Muncul Dalam Hidup Bahkan Ketika Engkau Mencintai Seseorang Engkau Tidak Berani Mengekspresikannya Kenapa Takut Ditolak Rasa Ketakutan Ditolak Ini Saya Mau Berkata Ini Sering Kali Sebagai Itu Sangat Tidak Sehat Namun Saya Mau Berkata Di Dalam Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Yang Ketiga Apa Impact Akibat Dari Orang Yang Gambar Dirinya Itu Tidak Sehat Dia Juga Bisa Menjadi Orang Yang Mudah Sekali Iri Hati Orang Itu Menjadi Muda Cemburu Kenapa Karena Dia Selalu Pandang Dirinya Rendah Dia Selalu Pandang Dirinya Tidak Berharga Dia Pandang Dirinya Tidak Berguna Ketika Dia Lihat Orang Lain Yang Mungkin Sepertinya Lebih Dari Dia Dia Mudah Jeles Hati Hati Saudara Yang Keempat Salah Satu Akibatnya Juga Orang Yang Gambar Dirinya Tidak Sehat Dia Punya Rasa Malu Berkelebihan Kita Semua Manusia Punya Rasa Malu Betul Tapi Secara Normal Ada Ukurannya Tetapi Orang Yang Gambar Dirinya Belum Sehat Belum Benar Dia Punya Rasa Malu Itu Lebih Besar Siki Siki Dia Malu Apa Dia Malu Jumpa Orang Baru Dia Malu Semua 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 Sepertinya Terlalu Over Nanti Kita Belajar Bagaimana Caranya Kemudian Di Sisi Lain Juga Trauma Orang Kalau Gambar Dirinya Belum Benar Dia Muda Trauma Ketika Dia Mengalami Satu Peristiwa Yang Mungkin Mengecewakan Wah Itu Diingat Ingat Sampai Puluhan Tahun Ya Sering Bisa Terjadi Trauma Bahkan Orang Yang Gambar Dirinya Rusak Juga Dia Punya Kecenderungan Punya Hati Suka Memberontak Nah Ini Saudara Hati-hati Dia Juga Suka Mencari Identitas Dia Itu Minta Diakui Dan Minta Diterima Merasa Kurang Dicintai Dan Tidak Dihargai Nah Saudara Malam Hari Ini Sesiapapun Yang Mungkin Kau Merasa Aduh Itu Saya Aduh Itu Saya Mari Kita Dengar Firman Tuhan Yerenia 31 Ayat 3 Berkata Dari Jauh Perhatikan Dari Jauh Tuhan Menampakkan Diri Kepadanya Aku Mengasih Engkau Dengan Kasih Yang Kekal Sebab Itu Aku Melanjutkan Kasih Setiaku Kepadamu Haleluya Tuhan Mau Berkata Kepada Engkau Malam Hari Ini Tuhan Mengasih Dengan Kasih Yang Kekal Ada Amen 1 1 Yohanes 4 Ayat 4 B Juga Berkata Sebab Roh Yang Ada Di Dalam Kamu Lebih Besar Dari Roh Yang Ada Di Dalam Dunia Ini Oleh Karena Itu Saya Berdoa Anda Yang Join Live Pada Malam Ini Mari Punya Gambar Diri Yang Benar Amen Saudara Efesus 2 Ayat 10 Berkata Karena Kita Ini Adalah Buatan Allah Diciptakan Dalam Kristus Jesus Untuk Allah Sebelumnya Ia Mau Supaya Kita Hidup Di Dalam Ingat Saudara Kata Ini Dikatakan Dengan Jelas Kita Ini Buatan Allah Siapa Yang Bisa Berkata Bahwa Buatan Allah Tidak Baik Tidak Ada Bukan Setiap Kita Kalau Kita Buatan Allah Buatan Allah Terlalu The Best Buatan Allah Pasti Yang Terbaik Saya Mau Berkata Termasuk Ada Anda Mungkin Di Antara Saudara Punya Kelemahan Dalam Tubuh Mungkin Anda Oke Oh Pasti Saya Tidak Ada Tangan Saya Tidak Ada Kaki Tapi Firman Tuhan Berkata Engkau Buatan Tuhan Engkau Terbaik Amin Saudara Dan Tuhan Sudah Persiapkan Pekerjaan Yang Baik Sebelum Kita Ada Jadi Mulai Hari Ini Jangan Pandang Rendah Dirimu Katakan Aku Berharga Katakan Aku Isi Mewa Katakan Aku Spesial Yes Hallelujah 1 Timotius 4 Ayat 12 Berkata Jangan Seorang Pun Menganggap Engkau Rendah Karena Engkau Muda Jadilah Teladan Bagi Orang Orang Percaya Dalam Perkataan Mu Dalam Tingkah Lakumu Dalam Kasih Dalam Kesetiaan Dan Dalam Kesucian Saudara Bahkan Saya Berkata Untuk Anda Orang Muda Jangan Pandang Dirimu Rendah Paulus Ingatkan Ketika Engkau Bisa Jadi Teladan Maka Tuhan Akan Promosikan Engkau Oleh Karena Itu Saya Mau Berdoa Buat Setiap Saudara Bangkit Saudara Ada Amin Bangkit Dan Saudara Perlu Ingat Ketika Tuhan Ciptakan Kita Istimewa Tuhan Ciptakan Kita Berharga Itu Memiliki Makna Bahwa Tidak Ada Pribadi Yang Serupa Dengan Kita Tidak Ada Pribadi Yang Serupa Dengan Saudara Twins Tetapi Orang Itu Tidak Ada Yang Punya Keserupaan Total 100% Mungkin Wajahnya Mirip Mungkin Tubuhnya Mirip Tetapi Ingat Karakternya Pasti Berbeda Keberadaan Yang Berkata Kita Spesial Kita Istimewa Itu Juga Mengingatkan Buat Kita Hidup Dan Saya Adalah Anugerah Ada Amin Saudara Keberadaan Kita Itu Penting Yang Paling Tuhan Mau Penting Kata Utamakan Bagaimana Pikiran Bagaimana Perasaan Bagaimana Kehendak Karena Tuhan Rindu Agar Pikiran Perasaan Dan Kehendak Kita Itu Harus Sama Seperti Dia Tuhan Membentuk Kita Saling Memperlengkapi Saudara Makanya Dalam Hidup Ini Itu Seperti Puzzle Ada Kalanya Tuhan Akan Menempatkan Beberapa Orang Di Sekeliling Saudara Untuk Apa Untuk Mereka Membentuk Hidupmu Dan Engkau Membentuk Hidup Mereka Tuhan Rindu Agar Kita Fokus Di Bagian Dimana Hidup Ini Berharga Agar Hidup Ini Bisa Menyenangkan Bapak Di Sorga Nah Bagaimana Kita Bisa Menyenangkan Hati Bapak Di Sorga Mulai Malam Ini Saya Mendorong Mari Pakai Hidup Maksimalkan Dirimu Untuk Engkau Lebih Berkualitas Buarok Yaitu Karakter Dan Juga Pakai Karunia Karunia Talenta Yang Ada Dalam Dirimu Karakter Dasar Kita Harus Meneladani Yesus Amin Saudara Bahkan Saya Mau Berkata Untuk Anda Yang Sudah Masuk Dalam Pelayanan Melayani Itu Sebetulnya Bukan Berbicara Tugas Melayani Bukan Berbicara Posisi Tetapi Melayani Itu Berbicara Karakter Kita Harus Semakin Serupa Seperti Kristus Haleluya Jadi Anda Harus Belajar Perkara Ini Bagaimana Kita Bisa Membahagiakan Yesus Karena Goal Yang Tuhan Mau Agar Kita Bisa Bertumbuh Menjadi Apa Manusia Allah The Man Of God Orang Orang Yang Segambar Dan Serupa Dengan Tuhan Sehebat Apapun Manusia Saudara Tapi Ketika Dia Tidak Bisa Punya Karakter Serupa Dengan Tuhan Maka Kehebatan Kita Sia Sia Ukurannya Adalah Apa Di dalam Firman Tuhan Amen Saudara Anda Mau Belajar Yes Sebab Apa Karena Yang namanya Gambar Diri Yang Sehat Itu Atau Gambar Diri Yang Benar Itu Sangat Penting Sekarang Kita Mau Belajar Kalau Ada Di Dalam Hatimu Sedang Ada Pertanyaan Bagaimana Aku Bisa Pulih Bagaimana Aku Bisa Punya Gambar Diri Yang Benar Yang Pertama Dan Engkau Dan Saya Harus Kembali Kepada Sang Pencipta Engkau Harus Dekat Dengan Tuhan Dia Yang Menciptakan Engkau Dan Saya Dia Yang Menciptakan Detail Hidup Dan Saya Dia Lebih Mengerti Bangun Hubungan Dengan Dia Bangun Komunikasi Dengan Dia Ada Amin Saudara Belajar Untuk Pahami Hati Tuhan Kalau Engkau Kecewa Katakan Ke Dia Tuhan Aku Kecewa Kenapa Tuhan Warna Kulitku Gelap Dia Putih Atau Mungkin Engkau Berkata Kenapa Aku Pendek Dia Tinggi Kenapa Aku Oke Oke Dia Begitu Pandai Saya Mau Berkata Share Ke Tuhan Alah Roh Kudus Akan Menjama Hatimu Alah Roh Kudus Akan Menguatkan Engkau Alah Roh Kudus Akan Membangun Engkau Yang Kedua Engkau Harus Bisa Jujur Engkau Mau Pulih Saudara Engkau Harus Jujur Belajar Jujur Dengan Diri Sendiri Maka Engkau Akan Bisa Menerima Orang Lain Ketika Kita Bisa Jujur Dengan Diri Sendiri Kita Akan Dijadikan Pribadi Yang Punya Ketahanan Di Dalam Kita Mari Belajar Jujur Yang Ketiga Bertobat Engkau Mau Hidupmu Dipulihkan Engkau Mau Gambar Dirimu Benar Bertobat Mari Belajar Ubah Kebiasaan Yang Lama Think Difference Harus Berpikir Berubah Tinggalkan Kehidupan Yang Lama Efesus 4 Berkata Khusususnya Dalam Ayat 17 Sebab Itu Ketegaskan Ini Kepadamu Di Dalam Tuhan Jangan Hidup Lagi Sama Seperti Orang Yang Tidak Mengenal Allah Dengan Pikirannya Sia Sia Dan Pengertian Yang Gelap Jauh Dari Hidup Persekutuan Dengan Allah Karena Kebodohan Ada Di Dalam Mereka Dan Karena Kedegilan Hati Mereka Perasaan Mereka Telah Tumpul Sehingga Mereka Menyerahkan Diri Kepada Hawa Napsu Dan Mengerjakan Dengan Seraka Segala Macam Kecemaran Tetapi Kamu Bukan Demikian Ingat Kamu Bukan Demikian Kamu Telah Belajar Mengenal Kristus Karena Kamu Telah Mendengar Tentang Dia Dan Menerima Pengajaran Di Dalam Dia Menurut Kebenaran Yang Nyata Dalam Yesus Yaitu Bahwa Kamu Berhubung Dengan Kehidupan Kamu Yang Dahulu Harus Menanggalkan Manusia Lama Yang Menemui Kebinasaannya Oleh Nafsunya Yang Menyesatkan Ayat 23 Ini Ajaib Supaya Kamu Dibaharui Dalam Roh Dan Pikiranmu Saya Ulangi Supaya Kamu Dibaharui Di Dalam Roh Dan Pikiranmu Amin Saudara Dan Mengenakan Manusia Baru Yang Telah Diciptakan Menurut Kehendak Allah Di Dalam Kebenaran Dan Kekudusan Yang Sesungguhnya Jadi Tuhan Mau Kita Bertobat Supaya Roh Dan Pikiran Kita Dibaharui Itu Kuncinya Kita Punya Gambar Diri Yang Benar Engkau Tidak Akan Mulai Lagi Terlalu Banyak Mendengar Kritik Atau Perkataan Negatif Dari Orang Luar Engkau Mulai Mengerti Bahwa Kalau Yesus Bisa Menerima Kita It's enough Ada Amin Itu Sudah Cukup Yang Selanjutnya Engkau Bukan Hanya Bertobat Saja Tapi Saya Mendorong Bangun Karakter Yang Manis Ada Amin Karakter Harus 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 Dibaharui Menjadi Karakter Yang Manis 1 Petrus 3 Ayat 4 Berkata Tetapi Perhiasan Mu Ialah Manusia Batinia Yang Tersembunyi Dengan Perhiasan Yang Tidak Binasa Yang Berasal Dari Roh Yang Lemah Lembut Dan Tentram Yang Sangat Berharga Di Mata Allah Membangun Diri Dan Mempertajam Buah Roh Kita Bahkan Mengaktifkan Semua Karun Karun Yang Tuhan Berikan Itu Membuat Engkau Bisa Punya Karakter Yang Manis Amsal 31 Ayat 10 Saya Sangat Suka Sekali Dia Berkata Istri Yang Cakap Siapa Kayak Mendapatkannya Ia Lebih Berharga Daripada Permata Apa Itu Cakap Saudara Kata Cakap Disini Saya Temukan Memiliki Beberapa Makna Yaitu Mereka Jujur Orang Yang Cakap Itu Hormat Berani Pemaaf Dan Baik Dia Juga Punya Kepandean Atau Kemahiran Kemampuan Mengerjakan Sesuatu Saudara Mau Anda Dipuji Puji Biar Mulut Orangnya Yang Puji Saudara Amin Tapi Hidupmu Menjadi Lebih Berkarakter Dan Cakap Dan Selanjutnya Bukan Hanya Membangun Karakter Dalaman Kita Anda Juga Harus Perhatikan Miliki Pergaulan Yang Benar Saudara Pergaulan Itu Sangat Mempengaruhi Bagaimana Engkau Bergaul Kata Bijak Berkata Engkau Bergaul Dengan Orang Bijak Bergaul 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 Tidak Lama Lagi Engkau Yang Baik Akan Bisa Jadi Biasakan Punya Pergaulan Yang Benar Dan Jelas Bukan Hanya Bergaul Dengan Orang Yang Benar Tapi Engkau Harus Bisa Menjadi Pribadian Terbuka Malam Malam Hari Ini Belajar Terbuka Kalau Ditegur Suamimu Istrimu Pemimpin Jangan Mudah Tersinggung Belajar Saudara Relakan Sehingga Apa Dari Semua Teguran Dan Semua Nasihat Engkau Akan Mulai Belajar Dan Ingat Jadikan Itu Barang Yang Berharga Semakin Engkau Lakukan Engkau Akan Menjadi Emas Murni Amin Saudara Amsal 15 Ayat 31 Sampai 32 Berkata Orang Yang Mengarahkan Telinga Kepada Teguran Yang Membawa Kepada Kehidupan Akan Tinggal Di Tengah Tengah Orang Bijak Siapa Mengabekan Didikan Membuang Dirinya Sendiri Tetapi Siapa Mendengarkan Teguran Memperoleh Akal Budi Haleluya Saya berdoa Agar Setiap Anda Ikut live Pada malam Hari ini Anda Menjadi Pribadi Yang Semakin Bijak Ya Saudara Karena Seringkali Kita Hidup Di Bumi Tuhan Tuhan Akan Pakai Orang Di Sekeliling Kita Untuk Menjadikan Kita Semakin Serupa Dengan Emas Murni Ya Saya Tutup Firman Perenungan Malam Hari Ini Dalam Amsal 22 Ayat 1 Amsal 22 Ayat 1 Berkata Nama Baik Lebih Berharga Daripada Kekayaan Besar Dikasih Orang Lebih Baik Daripada Perak Dan Emas Jadi Saudara Memiliki Gambar Diri Benar Karena Saudara Ingat Bahwa Engkau Dan Saya Dikasihi Oleh Tuhan Ada Amin Dan Biarlah Malam Ini Menjadi Semua Malam Kekuatan Buat Anda Siapapun Dalam Dirimu Siapapun Engkau Sekali Lagi Saya Mau Berkata Apapun Background Hidup Bahkan Jika Ada Di Antara Saudara Saya Mau Berkata Engkau Sering Mempersalahkan Dirimu Oleh Karena Kelahiran Oleh Karena Family Mulai Malam Ini Katakan Ampuni Aku Tuhan Belajar Bersyukur Ada Amin Saudara Terima Kasih Tuhan Untuk Semua Keluarga Yang Tuhan Berikan Dalam Hidup Dan Malam Ini Biar Anugrah Tuhan Yang Memberi Kekuatan Buat Kita Mari Kita Pujikan Satu Pujian Di Hadapan Tuhan Betapa Aku Mencintai Segala Yang Telah Terjadi Tak Pernah Sendiri Jalani Hidup Ini Selalu Menyertai Amin Betapa Aku Menyadari Di Dalam Hidupku Ini Kau Selalu Memberi Kau Selalu Memberi Rancangan Terbaik Oleh Karena Kasih Katakan Sama Sama Bapak Sentuh Hatiku Ubah Hidupku Menjadi Yang Baru Bagai Emas Yang Murni Kau Membentuk Berjanahan Hatiku Bapak Ajarku Mengerti Sebuah Kasih Yang Selalu Memberi Bagai Air Mengalir Yang Tidak Pernah Berhenti Saudara Saya mau berdoa Buat Anda Yang seringkali Gambar dirimu Salah Mari Angkat Tanganmu Dan biar Kasih Tuhan Menjama Hidupmu Di dalam Nama Yesus Tuhan Namba Berdoa Biar Engkau Anugerahkan Kekuatan Damai Sejahtera Bagi Setiap Yang Sudah Mengikuti Life Malam Ini Bagi Setiap Mereka Yang Lemah Yang Mungkin Selama Ini Gambar Diri Mereka Salah Mereka Memandang Diri Mereka Terlalu Murah Mereka Memandang Diri Mereka Terlalu Rendah Abah Berdoa Di Dalam Nama Yesus Dalam Kasih Karuniamu Tuhan Angkat Semua Suara Suara Pikiran Pikiran Yang Ditaburkan Oleh Iblis Ganti Dengan Anugrah Yang Baru Mereka Berharga Di Matamu Mereka Ajaib Mereka Mulia Abah Berdoa Di Dalam Nama Yesus Bangkitkan Mereka Agar Mereka Percaya Atas Diri Mereka Sebab Tuhan Sudah Menebus Mereka Mahal Di Karvari Terima Kasih Untuk Malam Ini Biarlah Firman Menjadi Rema Atas Kehidupan Kami Sebelum Dan Kami Sambut Esok Hari Dengan Ucapan Syukur Di Dalam Nama Yesus Kami Sudah Berdoa Haleluya Amen 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 Jadi Berkat Dimanapun Engkau Berada Tuhan Memberkati